Halo guys, ini dia di Sancerana tahun 2010. Ini yang tipe HWS atau highway style. Ini dia kuncinya. Yuk kita masuk ke dalam. Nah ini ada remote aftermarket. Nah ini dua trimnya dia pakai, masih ada kainnya di sini. Ini materialnya lebih empuk, lebih lembut daripada yang fabrik, yang kayak mobil zaman sekarang itu masih lebih lembutan yang ini. Terus ada trim kayunya di sini. Dia lebih mencolok warnanya. Nah ini ada power windows, pengunci jendela, pengunci pintu. Ada storage area-nya sama cup holder. Nah ini tempat penyimpanan kecil di sini, di mana mobil-mobil yang lain itu biasanya nggak ada. Nah ini speaker. Joknya sudah pakai kulit, pengaturan reclining, dan sliding. Ini aneh ya, kok nggak ada untuk pengaturan ketinggian ya. Kayak head adjuster biasanya ada loh kalau misalnya tipe-tipe yang untuk tipe-tipe tertinggi. Nah masuk ke mobil itu mudah loh aksesnya. Setiunya empat balang. Setiunya empat balang. Sudah ada tilt, tapi belum teleskopik. Empat pecepatan otomatis. Nah ini ada Kamea Monde. Ini sih aftermarket loh. Ada tombol overdrive. Packing brake-nya itu dia pakai foot brake. Kalau mau release, di injek aja. Kayak gini. Tapi kalau mau mengaktifkan rem, di injek lagi kayak gini. Simple. Nyalakan lampu utama. Fork lamp depan. Dan lampu hazard. One touch-nya hanya di pengemudi. Baik buka, maupun tutup. Lampu halogen. Lampu masih halogen. Bagian yang disini tuh dia aftermarket. Nah ini kayak lampu DRL loh ini. Yang ini kan aftermarket juga loh. Ban ini berukuran 195, 65, R15 dengan melk. Dristone gruanza. Nah ini preleg-nya tuh merupakan fast lip-nya Serena C24 loh ini. Kalau yang pre-fast lip tuh dia tuh ada lima sepuk. Nah ini kalau dia ini cenderung lebih ke racing-racing loh ini. Kalau yang sebelumnya kan ini tuh. Dia lebih cupu, culun, bentuk velg-nya. Yang depan dia pakai cakram. Sayangnya, yang belakang dia masih pakai tomol. Sudah ada turn signal di bagian kaca spion. Ada bagian antenanya. Dia masih model jadul. Ada sensor pakai belakang. Nah ini aftermarket-nya loh ini. Untuk kamera mundur. Buka cup mesin. Nah ini sudah ada modul ABS-nya disitu. By the way, mesinnya tuh berkapasitas 2,0 liter. Empat silinder segaris. 16 katuk. Kode mesinnya tuh adalah QR20DE. Tenaganya dia mencapai 160 HP pada 6000 RPM. Dan torsinya itu dia mencapai 200 Nm pada 4000 RPM. Konsumsi BBM itu diklaim 5-8 km per liter itu dalam kota. Terus kalau luar kotanya itu 7-10 km per liter. Oh ya, by the way. Soal suspensi. Kalau bagian depan dia menggunakan Magperson Strat. Independent. Kalau belakang dia pakai rigid axle dengan torsion beam. Nah, rivalnya itu adalah Kia Carnival, Toyota Previa, Mitsubishi Grandis, dan Honda Odyssey. By the way, ini berpenggerak roda depan lho. Nah ini udah bagus lho. Dikasih peredamnya. Nah, ini dia. Suara mesinnya. Selamat menikmati kematian. selamat menikmati kaca spion tombol pelipatan elektrik nah ini ada pengaturan untuk membuka pintu secara otomatis pintu belakang ya tapi sayangnya pintu belakang otomatis itu cuma di bagian kirinya doang kalau kanannya enggak ada tempatnya tempat penyimpanan disini ini sih head unitnya itu aftermarket loh ada SD card ada tempat USB nah ini volumenya om Raka ditemani sekarang udah ganti warna ganti warna ganti pemain ya tadi sama om Ooyong sekarang sama om Raka om Raka nih om Raka nih om Raka nih om Raka nih asa yang memakai sarkayo seperti penyakunya nah ini pengetahuan asinya dia itu dia itu analog tapi dia semi digital loh ini pengaturan fan speed pengaturan sirkulasi udara pengaturan suhu mode AC nya pengaturan awah sembuhan AC divo ke belakang nah ini dia ada divo ke depan nah ini disitu ada power outlet disini ada dua cup holder ada dua tempat penyimpanan asbak nah ini tempat penyimpanan yang lebih besar gak ada konsol tengah tapi dia itu ada empat tempat cup holder loh ini nah ini kayaknya gak bisa dilipat loh ini beda kalau sama Honda CR-V yang generasi pertama ada armrest untuk kedua sisi driver dan penumpang depan pengaturan wiper pengaturan lampu nah lihat nih tempat penyimpanan itu dia itu ngikutin posisi posisinya jog pengemudi loh kalau dimajuin dia ikut maju gitu loh jumlah airbagnya itu ada dua satu dua oh iya ini disini ada tempat CD nya juga loh selamat menikmati yang 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 itu yang yang nah di bagian kanan itu dia agak otomatis ada chat lock juga disini nah ini pengaturan recliningnya sama slidingnya sebenarnya ini tuas ini untuk mengakses ke kursi belakang ada armways juga disini nah ini ada tuas untuk putar balik kursinya sebesar 360 derajat bisa juga loh eh 180 derajat sih nah kayak gini nih nah di bagian sini tuh ada nah ini tempat untuk apa ya pengaturan recliningnya ini slidingnya gitu gitu terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Nah ini legroomnya tergantung posisi maju-mundulnya jok pengemudi sih Sama pengaturan slidingnya jok bias kedua Kalau masalah headroom, dia lega Ada mejanya juga disini Baik di kanan maupun di kiri Ada monitornya juga disini Bawaan dari Nissan Tapi ini keliatannya kayak aftermarket loh Mirip sama Honda HR-V Nah ini ada pengaturan AC belakang disini Ada pengaturan seat belt Nah sekarang coba duduk di baris ketiga Masih lega loh ini Jadi enak buat perjalanan jauh Ada kodenya juga loh ini Nah ini jok belakang bisa di-clining Sampai lebah Kayak gini Nah ini power window belakang Ada tempat penyimpanan sama cup holder disini Yuk kita cek ke bagasi Sampai jumpa Nah disini ada dua tuas untuk Melipat Nah kayak Innova ini Nah ini caranya untuk melipat Kan ini tuh Kan gak bisa Gak bisa Dilipat sampe Jatuh ke bawah gitu Tapi dia bisanya Dilebahin Terus ini Headrestnya dilepas Selesai Selesai Kayak gini nih Selesai Kayak gini nih Nah kayak gini Nah kayak gini nih caranya melipat Bukannya dilipat ke depan Bukannya dilipat ke depan Dilebahin Beda kalo sama Innova Serena tuh memang beda tau Kalo bagikan TV Kan kalo kayak Innova Atau yang lain-lain kan itu kan Kayak RCTI SCTV Kalo ini kayak TV1 Memang beda Nah ini dia Tempat Tanki bensin Nah Nah sebelah kiri itu Dia otomatis Ada tombolnya untuk Menutup Atau membuka pintu Otomatis ini Pintu sledinya Pengatuan Reclining Dan sliding Pintu sledinya Bismillah Bismillah Sos 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 Enak pak Hmm Nyeteunya enak kan Nyeteunya Apa ya Enteng gitu loh Kalo suspensi Kalo suspensi Dia masih lembut Lewat jalan jelek Gak masalah Kalo ini Head roomnya tuh Amazing banget ya Lega banget Mereka 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 Kalo Kalo Handling Masih bahasa Noville Ya kan Dia tuh Mobilnya Memang Mengutapankan Kenyamanan Bukan Buat Kerasikan Mengemudi Mereka 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 Nisan lagi Sarana lagi Kaju Kapan Keputang 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 Demikian review tentang Nissan Serena C24 Tahun 2010 Ini yang tipe HWS Highway Style Mohon maaf Kalau ada kekuangan Thank you for watching Da